Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 24 Juni 2021, berjudul Untuk menerima terang yang dikirim Allah. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 43, ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, untuk menerima terang yang dikirim Allah sebagai petunjuk kita untuk memilih yang terbaik itu adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang menerima terang yang dikirim Allah adalah orang diberi tugas oleh Yesus untuk melaksanakan pekerjaannya dan menyempurnakan pekerjaan itu dengan mengajarkan kebenaran. Ketika Yesus naik ke surga, dia menyerahkan pekerjaannya di bumi ini kepada mereka yang telah menerima terang Injil. Mereka lah yang akan melaksanakan pekerjaan itu selanjutnya dan menyempurnakannya. Dia tidak menyediakan agen lain untuk mengajarkan kebenaran. Penugasan yang hikmat ini menjangkau kita pada zaman ini. Allah meninggalkan tanggung jawab apakah kita menerimanya atau menolaknya. Kedua, orang yang menerima terang yang dikirim Allah adalah orang yang telah dijadikan alat dan agen pekerja oleh Yesus untuk membawa kuasa Injil yang dapat mengubah pikiran dan hati setiap orang yang mendengarnya. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan membawa mereka yang sedang mencari kebenaran supaya berhubungan dengan mereka yang mengenal kebenaran. Adalah rencana surga bahwa mereka yang telah menerima terang akan membagikannya kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Manusia yang mengambil efisiensi kerja dari sumber agung kebijaksanaan dijadikan alat dan agen pekerja. Dan melalui mereka, kuasa Injil mengubah pikiran dan hati. Ketiga, orang yang menerima terang yang dikirim Allah adalah orang yang telah menerima tanggung jawab yang sama seperti Nabi di Israel menjadi penjaga hukum Allah dan membawa amaran kepada orang-orang demi nama Allah. Selama kesempatan masih ada, setiap orang yang telah menerima terang kebenaran berada di bawah tanggung jawab yang sama seperti Nabi di Israel yang mendapat perkataan ini. Hai anak manusia, aku telah menempatkan engkau menjadi penjaga bagi Israel. Karena itu, dengarkanlah perkataanku. Berilah amaran kepada mereka demi aku. Keempat, orang yang menerima terang yang dikirim Allah adalah orang yang mampu memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya kepada mereka. Alasan pengharapan yang ada di dalam Bait Suci di Surga sebagai pusat pekerjaan Kristus bagi manusia sampai pada penutupan zaman. Semua orang yang sudah menerima terang mengenai masalah ini akan mendengar kesaksian kebenaran agung yang Allah telah berikan kepada mereka. Bait Suci di Surga adalah pusat pekerjaan Kristus bagi manusia. Pusat pekerjaan itu menyangkut setiap jiwa yang hidup di bumi ini. Pusat itu menunjukkan rencana penebusan, membawa kita ke penutupan zaman, dan menyatakan isu kemenangan dari pertentangan antara kebenaran dan dosa. Adalah sangat penting agar semua orang menyelidiki dengan cermat pokok pelajaran ini. Dan dengan demikian, agar mereka mampu memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya kepada mereka alasan pengharapan yang ada dalam mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.